Intro Halo guys, gimana nih kabar kalian? Kopi udah siap? Barangkali diantara kalian ada yang mau traktir kopi buat Mimin, kalian bisa lempar lewat link yang ada di deskripsi. Terima kasih buat kalian yang udah traktir Mimin dan gak usah lama-lama lagi, cus kita kanjutkan cerita Battletrook The Heavens versi novelnya. Setelah perang berakhir, ketegangan di Jiama pun ikut menghilang secara perlahan. Selain itu, dengan berjalannya waktu, nama Xiaoyan dan Ratu Medusa akan secara otomatis menjadi perbincangan. Dapat dipastikan, keduanya akan memiliki reputasi yang sangat baik di Jiama bahkan wilayah barat laut. Di satu aula pertemuan, telah berkumpul pemimpin inti dari aliansian dengan Xiaoyan yang duduk di kursi pemimpin. Sementara itu, setelah pertempuran yang panjang, Hai Bodong dapat beristri jahat dengan tenang. Mereka pun sedikit berbincang-bincang hingga akhirnya Xiaoyan berbicara kepada Hai Bodong. Xiaoyan menanyakan apakah selama setahun ini ada berita mengenai Hollow of Soul. Hai Bodong segera berkata bahwa berita mengenai Hollow of Soul tidak pernah muncul semenjak pembubaran sekte Mystic Cloud. Xiaoyan merenung sejenak hingga akhirnya ia berkata tampaknya Hai Bodong saat ini telah mencapai tingkat puncak Doh Buang. Hai Bodong pun mengangguk kemudian Xiaoyan lanjut berkata bahwa sepertinya tak lama lagi Hai Bodong akan masuk ke tingkat Doh Zong. Hai Bodong menggelengkan kepala kemudian berkata apakah hal itu sangat mudah untuk dilakukan. Mengingat Jialau saja sudah bertahun-tahun berada di puncak Doh Buang tanpa adanya peningkatan. Xiaoyan tersenyum kemudian menoleh ke arah Xiaoding. Xiaoyan menanyakan bagaimanakah perkembangan aliansian setahun belakangan ini. Xiaoding berkata aliansian telah berkembang sangat pesat dengan banyak cabang di kota besar maupun menengah. Selain itu aliansian juga merambah melalui industri dan penjualan. Mereka juga telah membuat pusat pelatihan yang diberi nama Yan Pulse. Pelatihan tersebut diikuti oleh orang-orang terpilih dengan proses seleksi yang sangat ketat. Dengan begitu maka mereka akan menjadi generasi pengganti di kekaisaran Jiama. Saat ini aliansian memiliki 40 ahli doang dan tidak lebih dari 10 ahli doang di seluruh kekaisaran Jiama. Saat ini tidak diragukan lagi kebesaran aliansian jauh melebihi Misty Cloud pada masanya. Terlebih pada saat itu Misty Cloud tidak memiliki cabang yang tersebar di Jiama. Xiaoyan tersenyum merasa takjub dengan perjuangan Xiaoding selama satu tahun terakhir. Di bawah kendalinya aliansian benar-benar telah sangat besar dan dapat bersaing dalam pertemuan vaksin besar wilayah Barat Laut. Xiaoyan berkata tampaknya aliansian saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan gerbang Xiaoyan di Black Corner Region. Namun gerbang Xiaoyan jelas memiliki banyak orang-orang berbakat tulusan dari Akademi Batin. Dengan begitu jika keduanya digabungkan maka akan menghasilkan sebuah vaksin yang besar dan kuat. Xiaoding tersenyum kemudian Xiaoyan lanjut berkata mulai saat ini ia akan menyerahkan urusan aliansian kepada Xiaoding. Setelah itu Xiaoyan pun berdiri dan berkata bahwa ia harus segera pergi. Seketika mereka yang hadir bertanya-tanya apakah bocah pemimpin ini akan kembali meninggalkan aliansian. Cerita berlanjut dimana pada malam hari di benteng Black Mountain Xiaoyan duduk menunggu kehadiran dokter peri kecil bersama dengan Medusa. Setelah agak lama menunggu Medusa berkata sepertinya wanita tersebut tidak akan datang. Selain itu Medusa takut jika tindakannya menarik mundur pasukan hanyalah gedok untuk mereka kembali menyerang esok hari. Xiaoyan hanya tersenyum hingga tak lama terlihat riak energi yang mengampiri. Dokter peri kecil akhirnya tiba dan mendarat tepat di depan Xiaoyan. Tiba-tiba dokter peri kecil berkata ada cukup banyak masalah yang harus ia selesaikan tentang penarikan pasukan. Xiaoyan segera menanyakan permasalahan apakah yang ia hadapi. Dokter peri kecil menjelaskan kerajaan Chuyun dikendalikan oleh sekte racun dan ia sebagai ketuanya. Tentu saja tidak ada perdebatan karena semua dikendalikan olehnya sendiri. Namun sekte angsa emas dan lembah Mulan bukanlah dari kerajaan Chuyun. Mereka merasa keberatan dengan keputusan yang dibuat oleh dokter peri kecil yang memutuskan untuk mundur. Hal itu dikarenakan mereka sudah sejak lama berencana untuk mencaplok wilayah kekaisaran Jiama. Xiaoyan terkejut mendengar hal tersebut dan berkata mengapa Yan Luotian dan tiga tetua Mulan masih bersikap sokong setelah ia kalahkan. Dokter peri kecil berkata bahwa hal itu dikarenakan mereka memiliki kekuatan inti yang belum dikeluarkan pada saat pertempuran waktu lalu. Terlebih mereka memiliki alkemis di tingkat yang cukup tinggi dan dengan waktu yang singkat mereka akan dapat segera pulih. Pada waktunya tiba mereka akan mencoba menyerang kembali kekaisaran Jiama dengan seluruh kekuatan yang mereka punya. Xiaoyan terkejut mendengar rencana yang disampaikan oleh dokter peri kecil. Menanggapi hal itu, Medusa segera berkata pengaruh terbesar dari pasukan tersebut adalah dua orang yang elit di tingkat dozong yang ada di dalamnya. Jika mereka berhasil dipunuh, maka kekuatan dua vaksi besar secara alami akan menurun. Xiaoyan terkejut mendengar perkataan Ratu Medusa kemudian terfikirkan mengenai satu hal. Perkataan Medusa memang benar karena saat ini keduanya telah terluka parah. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk menyelesaikan semuanya saat ini juga. Dokter peri kecil merenung sejenak sebelum akhirnya berkata karena mereka memiliki perilaku yang buruk terhadapnya dan tidak bisa menjadi sekutu yang baik, maka ia tidak akan ikut campur jika Xiaoyan hendak menyerang mereka. Xiaoyan pun segera berterima kasih atas bantuan dari dokter peri kecil kepada mereka. Setelah itu, dokter peri kecil segera mengalihkan topik pembicaraan mengenai metode mengendalikan racun tubuhnya. Xiaoyan menjentikan jari kemudian sebuah gulungan muncul dan memberikannya kepada dokter peri kecil. Xiaoyan berkata metode untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ada di dalam gulungan. Dokter peri kecil pun segera membaca gulungan tersebut dan mendapatkan bahwa metode yang diperlukan adalah dengan poison pill. Penyempurnaan pil racun tersebut memerlukan tiga bahan yang sangat penting, yakni tiga jenis pil api surgawi, monster, korp, peringkat tujuh, sky, poison, dragon, scorpion, beast, dan salipa transformasi tubuh bodhisattva. Mata dokter peri kecil seketika terkejut menyadari tiga bahan pembuatan pil yang sangat sulit didapatkan. Dari syarat yang pertama saja, sudah sangat sulit untuk menemukan seorang alkemis yang memiliki tiga api surgawi. Mendengar hal itu, Xiaoyan berkata untuk tak perlu khawatir mengenai syarat yang pertama. Dokter peri kecil cukup memikirkan dua persyaratan yang terakhir. Seketika dokter peri kecil keheranan dan bertanya-tanya apakah Xiaoyan memiliki tiga api surgawi? Bagaimana mungkin seorang mampu memiliki tiga jenis api surgawi di dalam tubuhnya? Xiaoyan tersenyum ketika melihat ekspresi dokter peri kecil kemudian segera menjentikan jarinya. Gumpalan api hijau gelap muncul kemudian berpisah menjadi dua bagian yakni api hijau dan api tak terlihat. Tak lama, nyala api putih keluar dari segel api dikening Xiaoyan hingga membuat dokter peri kecil terkejut. Kegembiraan segera melintas di wajah dokter peri kecil setelah melihat tiga jenis api surgawi. Dokter peri kecil segera berkata pantas saja Xiaoyan mampu menghadapi seorang elit di tingkat dozong dengan kekuatan dohuangnya. Setelah itu, ia berkata meskipun tiga jenis api surgawi telah didapatkan namun kedua bahan lainnya sangat sulit untuk diperoleh. Xiaoyan segera berkata setidaknya syarat pertama telah dipenuhi dan dokter peri kecil jelas memiliki harapan. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu dokter peri kecil. Setelah itu dokter peri kecil pun mengangguk dan berkata bahwa ia akan pergi mencari informasi mengenai hal tersebut. Namun sebelum itu, ia akan kembali ke markas pasukan di kerajaan Chuyun. Dokter peri kecil memberikan sepotong giyok yang dapat Xiaoyan patahkan saat ia akan bertindak. Saat itu, maka dokter peri kecil akan melakukan yang terbaik untuk membantu Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk dan dokter peri kecil pun segera pergi. Tak lama setelah kepergian dokter peri kecil, Medusa bertanya apakah ia dapat dipercaya. Mendengar hal itu, ekspresi Xiaoyan menjadi agak serius hingga akhirnya Xiaoyan berkata bahwa ia mempercayai perkataan dokter peri kecil. Mendengar hal itu, Medusa berkata bahwa Xiaoyan harus bertanggung jawab dengan keputusan yang telah dibuatnya. Tak lama, Medusa mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata bahwa Xiaoyan harus ikut dengannya ke ras manusia ular besok. Hal itu dikarenakan beberapa sesempu suku ular ingin bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika terkejut dan bertanya untuk apa mereka ingin menemui Xiaoyan. Medusa dengan agak malu berkata bahwa tetua suku ular memiliki beberapa metode rahasia untuk menyelidiki tubuh seseorang. Oleh karena itu, permasalahan ketidakperawanan Medusa dapat dengan mudah diketahui. Xiaoyan menunduk malu hingga tak lama ia bertanya apakah yang akan mereka rencanakan. Medusa segera berkata menurut aturan mereka Xiaoyan akan menderita karena digigit oleh puluhan ribu ular. Seketika Xiaoyan gemetar dan berkata apakah harus menyelesaikan permasalahan dengan cara seperti itu. Terlebih Xiaoyan adalah kepala aliansian dan jika hal itu terjadi maka akan merusak hubungan antara ras manusia ular dengan kekaisaran Jiama. Medusa berkata jika begitu maka Xiaoyan dapat berbicara dengan para tetua. Xiaoyan tanpa daya terdiam kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Tak lama Medusa berjalan menuruni bukit sambil berkata bahwa ia akan menemui Xiaoyan besok. Tiba-tiba langkah Ratu Medusa terhenti dan berkata Xiaoyan tidak perlu mengingat tentang memurnikan pil pemulihan jiwa. Hal itu dikarenakan saat ini pengaruh piton penelan surga telah melemah. Xiaoyan segera bertanya apakah dengan begitu Ratu Medusa akan segera membunuh Xiaoyan. Medusa membalas jika ia ingin membunuhnya maka Xiaoyan sudah mati dari sejak lama. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menjadi sangat lega karena beban besar dalam hatinya telah menghilang. Medusa lanjut berkata agar Xiaoyan tidak mencari alasan mengenai pertemuan besok. Medusa pun segera menghilang meninggalkan Xiaoyan yang kebingungan. Tak lama Xiaoyan memberanikan diri untuk pergi bersama Medusa ke Ras Manusia Ular besok. Xiaoyan tidak percaya jika para tetua Ras Manusia Ular akan melakukan hal tersebut kepadanya. Tak lama Xiaoyan berpikir sepertinya demi keamanan ia harus memberitahu Hai Bodong, Yalau dan yang lainnya. Beralih ke hari berikutnya di mana para pemimpin inti aliansian sedang berkumpul. Xiaoding dan yang lainnya sangat terkejut ketika mendengar bahwa Xiaoyan bermaksud pergi ke perbatasan kerajaan Chuyun untuk membunuh ahli Douzong. Rencana tersebut sangat beresiko terlebih jika ini adalah perangkap makan nasib Xiaoyan dan Medusa akan sangat buruk. Hai Bodong dan yang lainnya mengangguk serius setelah mendengar perkataan Xiaoding. Xiaoyan berkata jika ia tidak melakukan hal tersebut maka para ahli Douzong di pihak lawan akan mengumpulkan semua kekuatannya setelah mereka pulih. Jika pada saat itu mereka menyerang maka akan menimbulkan permasalahan yang jauh lebih besar. Maka dari itu sekarang adalah waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk mencabut rumput dari akarnya. Xiaoyan lanjut berkata apakah ada sebuah rencana yang tidak memiliki resiko. Mendengar perkataan Xiaoyan semua orang hanya mengelah nafas mengingat apa yang diucapkan Xiaoyan memang benar. Tak lama Xiaoding berkata karena Xiaoyan telah memutuskan maka mereka akan melakukan semua sesuai dengan perintah Xiaoyan. Saat Xiaoyan akan bertindak maka para ahli dari aliansian juga akan bergerak dan bersembunyi di kota tersebut. Xiaoyan tersenyum setelah mendengar perkataan Xiaoding tanpa adanya penolakan dari tetua lain. Tak lama terdengar suara yang mengajak Xiaoyan untuk segera pergi. Medusa yang sudah sangat lama menunggu kehilangan kesabarannya dan segera mengajak Xiaoyan untuk segera pergi. Setelah itu Hai Bodong dan Jialao segera berdiri dan berjalan menuju Ratu Medusa sambil tersenyum. Melihat hal itu Xiaoyan merasa sedikit lega sebelum akhirnya Medusa dengan dingin berbicara kepada mereka. Medusa menjelaskan bahwa ia dan Xiaoyan memiliki urusan yang harus diselesaikan dan mereka tidak perlu ikut untuk menemani Xiaoyan. Hai Bodong dan Jialao seketika bertukar tatapan kemudian melirik ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dapat memahami arti dari tatapan tersebut yang menjelaskan bahwa saat ini Xiaoyan harus berjuang sendiri dan melarikan diri jika diperlukan. Xiaoyan pun tanpa daya segera berdiri dan menghampiri Ratu Medusa kemudian berkata mari segera pergi dan melihat apa yang akan dilakukan tetua ras manusia ular kepada Xiaoyan. Senyum samar muncul di sudut mulut Medusa ketika melihat sikap yang ditampilkan Xiaoyan. Akhirnya mereka pun segera pergi dengan Xiaoyan yang mengikuti langkah dari Ratu Medusa. Sekitar 10 menit berlalu mereka pun sampai di satu kota yang dipenuhi banyak ahli dari ras manusia ular yang tinggal di sana. Tak lama Xiaoyan dan Ratu Medusa pun sampai di sebuah komplek besar lalu segera masuk. Saat baru saja Xiaoyan memasuki ruangan tiba-tiba bayangan hitam besar gelap datang menghantam bersamaan dengan angin yang ganas. Ekspresi Xiaoyan seketika berubah dengan serangan mendadak yang mengarah kepadanya. Tak lama api hijau dengan cepat melonjak keluar dan menabrak orang yang melakukan serangan kepada Xiaoyan. Bedakan pun terjadi menimbulkan reak angin yang menyebar ke segala arah. Bahut Xiaoyan sedikit bergetar setelah benturan sementara orang yang menyerang Xiaoyan terhempas dan jatuh ke tanah. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya untuk melihat siapakah sosok yang telah menyerangnya. Xiaoyan terkejut ketika melihat seorang pria ular dengan tubuh kekar dan tatopiton hitam yang sangat besar. Doki melonjak keluar dengan sangat deras bersamaan dengan si pria yang menatap marah ke arah Xiaoyan. Seketika Xiaoyan pun menanyakan siapakah sosok pria tersebut. Xiaoyan dapat merasakan bahwa si pria adalah seorang ahli di tingkat puncak doang. Tak lama si pria pun berkata bahwa ia adalah komandan Mobasi dari res manusia ular. Mobasi lanjut bertanya apakah ia adalah Xiaoyan yang dibicarakan oleh para tetua. Xiaoyan hanya mengangguk lalu tiba-tiba Mobasi menyerang Xiaoyan dengan tinju yang dipenuhi otot yang sangat kuat. Melihat hal itu Xiaoyan mengeluarkan api hijau bersiap untuk menahan serangan hingga tiba-tiba suara Medusa terdengar dan memerintahkan mereka berdua untuk segera berhenti. Medusa segera menoleh ke arah Mobasi dan menegur dengan berkata perilaku Mobasi semakin memburuk. Medusa menjelaskan bahwa Xiaoyan adalah tamu dari res manusia ular. Mobasi tanpa daya terdiam kemudian pergi sambil melirik tajam ke arah Xiaoyan. Banyak para ahli dari res manusia ular menatap ke arah Xiaoyan dengan perasaan kepo. Dalam kumpulan tersebut ada juga Yue Mei yang memiliki perasaan sama dengan yang lainnya. Tak lama Ratu Medusa segera meminta Xiaoyan untuk mengikutinya pergi. Xiaoyan pun tanpa daya segera mengikuti di belakang Ratu Medusa yang berjalan sangat pelan. Tak lama Xiaoyan dan Ratu Medusa sampai di depan suatu gubuk dan Medusa segera mengetuk pintu. Setelah suara seruan memerintahkan masuk, Medusa pun segera berjalan ke dalam diikuti dengan Xiaoyan di belakangnya. Xiaoyan dapat merasakan empat aura kuat yang berada di dalam gubuk tersebut. Ia berpikir tampaknya aura di sana sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Hai Bodong dan Jialao. Namun Xiaoyan merasa sedikit senang mengingat dengan kekuatan di tingkat puncak Dohuang. Maka Xiaoyan dapat memiliki kemungkinan untuk kabur jika terjadi hal yang buruk. Empat tetua yang duduk dengan mata terpejam segera membuka mata mereka setelah Xiaoyan tiba di hadapan semuanya. Keempat tetua menatap tajam ke arah Xiaoyan dengan aura mereka yang menjadi satu membentuk piton hitam yang sangat besar. Tak lama tekanan kuat muncul di atas kepala Xiaoyan dan seketika api hijau pun melonjak keluar. Piton besar tiba-tiba menjadi semakin menipis membuat empat tetua merasa terkejut. Mereka benar-benar tak menyangka melihat Xiaoyan yang memiliki api surgawi di dalam tubuhnya. Tak lama tetua pertama bertanya apakah ia adalah Xiaoyan ketua sekte aliansian. Xiaoyan memberi hormat dan memperkenalkan diri dengan sangat sopan di hadapan semua tetua. Tetua pertama lanjut berkata sungguh tak terduga ketua aliansian memiliki api surgawi dan telah berada di tingkat Dohuang dengan usia yang masih sangat muda. Xiaoyan tersenyum kemudian tetua pertama memperkenalkan empat tetua lainnya. Xiaoyan kembali memberi hormat satu persatu kepada tetua ras manusia ular di hadapannya. Setelah itu Xiaoyan menanyakan apakah tujuan para tetua memanggil Xiaoyan datang ke ras manusia ular. Tetua pertama langsung berkata bahwa semua ini berkaitan dengan pemimpin ras mereka yakni Medusa. Tetua pertama segera bercerita bahwa pemimpin ras manusia ular harus melalui sebuah ritual sebelum berubah menjadi manusia dan dapat berhubungan anu-anu dengan siapapun. Namun kali ini ketika mereka melakukan ritual pada Medusa mereka menemukan bahwa ratu Medusa sudah tidak perawan. Tetua pertama lanjut bertanya apakah hal tersebut benar ada kaitannya dengan Xiaoyan. Xiaoyan tanpa daya tersenyum malu kemudian berkata bahwa ia tidak berniat melakukan hal tersebut dan semua terjadi dengan sangat rumit. Tetua pertama langsung memotong perkataan Xiaoyan dengan pertanyaan apakah Xiaoyan yang mengambil keperawanan ratu Medusa. Xiaoyan merenung sejenak kemudian mengangguk mengakui perbuatannya. Para tetua mengelah nafas kemudian tetua pertama berkata bahwa menurut aturan dari ras mereka Xiaoyan harus menerima penyiksaan dengan digigit puluhan ribu ular. Mendengar hal itu ekspresi Xiaoyan seketika berubah dan doki mengalir di dalam tubuhnya. Xiaoyan berkata semua itu memang dilakukan olehnya. Namun bukan berarti kehidupan Xiaoyan dapat diatur oleh para tetua. Medusa seketika kaget melihat ekspresi Xiaoyan yang berubah. Ia juga keheranan dengan tetua pertama yang sebelumnya berkata pada Medusa takkan menyuridkan Xiaoyan. Tak lama tetua pertama melambaikan tangan dan berkata untuk tak perlu khawatir. Ia menambahkan bahwa saat ini ras manusia ular sedang beraliansi dengan kekaisaran Jiama dan aliansian. Dengan begitu mereka takkan memperusulit Xiaoyan mengenai permasalahan tersebut dan berharap hubungan antara kedua ras dapat saling berjalan berdampingan. Xiaoyan merasa lega setelah mendengar perkataan tetua pertama kemudian bertanya apakah tujuan sebenarnya para tetua memanggilnya kesini. Tetua pertama segera berkata bahwa ketika mereka melakukan ritual pada Ratu Medusa mereka merasakan adanya kehidupan kecil dalam tubuh Ratu Medusa dan hal itu sepertinya adalah tanda-tanda kehamilan. Hamil? Ucap Xiaoyan merasa sangat terkejut. Begitu pula dengan Ratu Medusa yang tercengang setelah perkataan tetua pertama terdengar. Medusa yang selalu terlihat dingin kali ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan menghadapi permasalahan tersebut. Setelah itu Xiaoyan berkata bahwa mereka baru pertama kali melakukan hal tersebut dan apakah ini merupakan suatu kebetulan? Terlebih kejadian tersebut sudah lebih dari satu tahun dan menurut sepengetahuan Xiaoyan bukankah kehamilan memerlukan waktu yang lebih singkat. Tetua pertama berkata bahwa ras manusia ular memiliki perbedaan dengan manusia biasa. Mereka memiliki siklus waktu kehamilan yang bahkan bisa lebih dari satu tahun. Selain itu Medusa telah berevolusi menjadi piton penelan surga yang merupakan binatang kuno ajaib dan perbedaan jelas akan terjadi. Mendengar hal itu Medusa segera berkata apakah mungkin ini adalah kekeliruan? Mengingat roh piton penelan surga yang telah bergabung dengannya bukankah mungkin kehidupan kecil tersebut berasal dari piton? Terlebih jika memang hamil mengapa Medusa tidak merasakan hal tersebut berada di dalam tubuhnya? Tetua pertama segera berkata bahwa mereka juga sulit mendeteksi keberadaan kehidupan dalam tubuh Medusa. Sepertinya hal itu juga yang membuat Medusa tidak dapat merasakan adanya kehidupan di dalam tubuhnya. Perihal mengenai kehamilan tersebut dapat dikatakan sesuatu yang belum pasti namun mereka harus mempersiapkan kemungkinan yang ada. Hal itu dikarenakan tiap kelahiran dari generasi Ratu Medusa harus mendapatkan perhatian yang lebih. Selain itu, makanan dari teknik rahasia ras manusia ular juga harus diberikan. Makanan teknik rahasia dengan tiap kelas berbeda harus diberikan ketika bayi masih berada dalam kandungan sang ibu. Dengan begitu, pertumbuhan dan peningkatan kekuatan dari bayi yang telah lahir akan meningkat. Tetua pertama menjelaskan bahwa makanan terdiri dari tiga kelas yang ini tingkat rendah yang akan mengakibatkan si bayi kelak memiliki kekuatan yang bertahan di tingkat puncak doguang. Sementara tingkat menengah memungkinkan si bayi kelak dapat melonjak ke tingkat dozong jika memiliki keberuntungan. Selanjutnya yang terakhir ada tingkat tinggi dan jelas memiliki efek yang jauh lebih hebat dari dua makanan sebelumnya. Setelah mendengarkan perkataan tetua pertama, Xiaoyan melirik ke arah medusa kemudian bertanya pada tetua pertama apakah makanan yang diberikan pada ratu medusa. Tetua tersenyum dan berkata bahwa mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk memberi makan tingkat menengah pada medusa. Mereka menyewa alkemis untuk memurnikan pil tingkat enam yang menjadi makanannya. Snake marrow bone seeding pil memungkinkan bayi kelak menembus ke tingkat dozong dengan beberapa keberuntungan. Xiaoyan terkejut setelah menyadari medusa hanya mengkonsumsi pil teknik rahasia tingkat menengah. Dengan begitu saja kekuatannya dapat dianggap menakutkan bahkan di seluruh wilayah barat laut. Tetua pertama lanjut berkata bahwa mereka belum pernah memberikan makanan tingkat tinggi mengingat kesulitan untuk mencapainya. Heavenly soul blood bone pil yang merupakan pil tingkat tujuh yang dapat mengguncang surga dan bumi dalam pembuatannya. Bahkan dapat dikatakan pembuatan pil akan mengakibatkan kematian bagi si alkemis yang membuatnya. Namun dengan begitu maka kemampuan si bayi di masa depan dapat dikatakan sangat menakutkan. Seketika Xiaoyan merasa kagum dengan teknik rahasia yang dimiliki res manusia ular. Tak lama Xiaoyan melirik medusa yang merasa kebingungan dengan tangan yang tanpa sadar memegang perut bawahnya. Setelah itu medusa berkata jika hanya memurnikan pil tingkat 6 maka dengan kemampuannya ia akan mudah mencari alkemis yang dapat memurnikan pil tersebut. Terlebih permasalahan mengenai kehamilan ini masih bersifat tidak pasti. Tetua pertama berkata meskipun begitu mereka harus mempersiapkan segala kemungkinan yang ada. Jika ternyata medusa benar-benar hamil dan mereka tidak mengambil tindakan maka siapa yang harus disalahkan ketika bayi lahir dengan kekuatan yang biasa-biasa saja. Terlebih mereka harus menjaga garis keturunan medusa terlahir dengan kekuatan yang luar biasa agar dapat melindungi semua ras manusia ular. Setelah itu tetua pertama berkata bahwa karena semua ini berkaitan dengan Xiaoyan maka mereka meminta Xiaoyan untuk bertanggung jawab. Xiaoyan seketika terkejut dan bertanya tanggung jawab apa yang dimaksud tetua pertama. Sambil tersenyum tetua pertama berkata bahwa jika medusa benar-benar hamil maka Xiaoyan secara otomatis adalah ayah dari si bayi. Dengan begitu Xiaoyan harus bertanggung jawab atas semua urusan sebagai seorang ayah. Xiaoyan seketika terkejut dan berpikir apa yang dikatakan tetua pertama memang benar. Oleh karena itu Xiaoyan tidak menolak apa yang disebutkan oleh tetua pertama. Namun Xiaoyan masih sedikit cemas terhadap sesuatu dan segera menanyakannya. Xiaoyan bertanya jika medusa benar-benar hamil maka kapan perkiraan medusa akan melahirkan. Tetua pertama segera berkata dengan kondisi medusa saat ini maka setidaknya medusa akan membutuhkan waktu hingga 5 tahun sebelum melahirkan. Xiaoyan mengembuskan nafas lega ketika menyadari waktu yang tersisa masih sangat lama. Tak lama tetua pertama berkata mengenai teknik rahasia makanan tingkat menengah sepertinya mereka tidak dapat berbuat banyak mengingat ras manusia ular yang telah diserang. Oleh karena itu mereka banyak mengalami kehilangan setelah kejadian tersebut. Xiaoyan seketika menyadari maksud dari perkataan tetua pertama yang lanjut berbicara. Dengan kemampuan Xiaoyan yang merupakan kepala aliansian sepertinya hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan. Oleh karena itu apakah Xiaoyan dapat melakukan tanggung jawab untuk memurnikan pil tingkat 6 untuk teknik rahasia makanan kelas menengah? Xiaoyan merenung sejenak kemudian mengelah nafas sebelum akhirnya menggelengkan kepala. Ekspresi para tetua dipenuhi keheranan begitu pula dengan medusa yang terlihat agak marah melihat sikap Xiaoyan. Tak lama Xiaoyan mengangkat kepala kemudian berkata bukankah makanan tingkat menengah masih terlalu rendah? Bagaimana jika Xiaoyan memurnikan heavenly soul blood bone pill yang merupakan pil tingkat 7? Tentu hal itu akan sangat bagus untuk peningkatan kekuatan si bayi di masa depan. Xiaoyan terkejut melihat ekspresi para tetua yang mematung begitu juga medusa setelah perkataan tersebut keluar. Xiaoyan segera bertanya dengan hati-hati apakah hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan. Ia lanjut bertanya apakah ada yang salah dari perkataannya. Seketika tetua pertama berkata dengan gugup bahwa tidak ada yang salah dengan perkataan Xiaoyan. Suka cita terlintas di wajah para tetua ketika menyadari Xiaoyan mau membahayakan diri memurnikan pil tingkat 7. Begitu pula dengan medusa yang melihat Xiaoyan dengan tatapan penuh harapan dan suka cita di wajahnya. Tatapan yang belum pernah dikeluarkan oleh ratu medusa sebelumnya dengan rona merah di wajahnya. Tentu saja ekspresi itu tidak bertahan lama sebelum akhirnya medusa kembali menyembunyikannya. Xiaoyan tertawa kikuk kemudian berkata dengan kemampuan pemurniannya saat ini mungkin persentase keberhasilan sangat sedikit. Namun jika Xiaoyan diberi waktu yang cukup maka ia akan mengurangi tingkat kegagalan untuk memurnikan pil tingkat 7. Setelah itu Xiaoyan bertanya jika medusa benar-benar hamil kira-kira kapankah Xiaoyan harus memurnikan pil tersebut. Tetua pertama merenung sejenak kemudian berkata dengan kondisi kehidupan kecil yang masih lemah sepertinya akan membutuhkan waktu hingga 2 tahun. Pada saat itu maka waktu untuk menggunakan teknik rahasia seharusnya sudah tiba. Oleh karena itu mereka berharap Xiaoyan dapat memurnikan pil dalam waktu 2 tahun. Xiaoyan merenung sejenak kemudian berkata jika begitu maka tetua pertama tidak perlu khawatir karena Xiaoyan akan mampu memurnikan pil tersebut. Mendengar hal itu tetua pertama menjadi sangat senang kemudian mereka semua tertawa. Tak lama tetua pertama berkata bahwa mereka akan menyiapkan bahan yang diperlukan untuk memurnikan pil tersebut. Xiaoyan pun menganggup kemudian mereka sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya tetua pertama menyerahkan bahan obat kepada Xiaoyan. Setelah merasa semua pembahasan telah selesai para tetua pun mengantar Medusa dan Xiaoyan keluar ruangan dengan tatapan penuh bahagia. Tak lama setelah itu Xiaoyan yang berjalan di depan Medusa segera berbalik dan melihat tatapan Medusa yang lurus menuju kepadanya. Xiaoyan tersenyum malu kemudian hendak berkata sebelum akhirnya dipotong oleh Ratu Medusa. Sang Ratu berkata Xiaoyan tak perlu memikirkan hal lain dan fokus saja pada pil tersebut. Setelah semuanya berakhir dan Xiaoyan telah memberikan pil kepada para tetua maka Medusa takkan mengganggunya dan Xiaoyan bebas untuk pergi kemana saja. Ekspresi Xiaoyan seketika dipenuhi dengan kebingungan mengingat hubungan mereka yang sangat rumit. Tentu perasaan diantara mereka tidak mudah digambarkan seperti hubungan Xiaoyan dengan Sunher. Namun Xiaoyan dapat merasakan setelah kebersamaan mereka yang cukup lama tampaknya sikap Medusa pun telah berubah. Hal itu sepertinya bukan karena pengaruh dari Piton penelan surga mengingat pengaruh si Piton telah melemah. Xiaoyan jelas memahami sedingin dan sekejam apapun Ratu Medusa ia tetaplah seorang wanita yang menjaga sesuatu hal yang sangat penting bagi seorang wanita. Terlebih Ratu Medusa juga pasti memiliki perasaan lain selain dari niat membunuh kepada Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang terus berpikir akhirnya Ratu Medusa kembali berkata bahwa ia hanya dapat mengantar Xiaoyan sampai di sini. Selanjutnya Xiaoyan dapat mengirim orang jika ia akan berangkat untuk menyerang ke kerajaan Choyun. Tanpa menunggu jawaban Xiaoyan, Medusa pun segera berbalik dan pergi meninggalkan Xiaoyan dengan perasaan kesal dan bingung harus berbuat apa.